Berita terakhir hari ini, pemirsa Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondusivitas jelang pemilu 2024. Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke kantor harian umum Pelapung Pos. Pemilu 2024 segera dilaksanakan, Kabit Humas Polda Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan pemilu yang adil dan aman. Kombes Pol Umi Fadilah Astutik menjelaskan perkembangan teknologi saat ini bisa berpotensi besar terhadap penyebaran berita hoax dan menimbulkan kegaduhan. Luber informasi juga tidak baik, maka dari itu masyarakat diajak bijak dalam memilah informasi melalui kawai. Pihak kepolisian juga mengajak insan pers untuk turut terlibat dalam menjaga kondusivitas masyarakat jelang pemilu 2024. Hari ini Bidu Mas Polda Lampung melawan kunjungan ke Lampung Pos, diterima oleh pimpinan perusahaan yaitu Pak Dr. Iskandar dan juga diterima oleh Pak Pimpinan yang baru yaitu Pak Tunggapur dan juga ada Pak Bambang tadi dari start Lampung Pos. Kami rombongan dari Bidu Mas Polda Lampung dinyampingi oleh Pak Kasubir Penmas dan diterima dengan sangat baik oleh Pak Pimpinan perusahaan Lampung Pos. Kami kesini tadi sekitar pukul 10.30, tidak salah ya. Dan terima kasih atas ramah tamahan dari Pak Pimpinan perusahaan. Semoga kerjasama yang sudah terjalin antara Polri dan Lampung Pos bisa terus terpelihara dan bisa kita tingkatkan. Tadi sudah banyak hal yang akan disampaikan dan akan kita relajirkan bersama ke depan. Sehingga harapan kami kerjasama ini dapat terus kita tingkatkan dan menjadi hal yang baik untuk Polri dan media pusat Lampung Pos. Terima kasih.